Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Video kali ini akan membahas mengenai cerita teman karyawan. Ini adalah cerita seorang teman yang barusan saja ambil polis asuransi sama saya. Dia bekerja sebagai karyawan dan dia punya asuransi dari kantor. Tapi dia tetap ambil asuransi. Dia tanya begini, sebelum ambil asuransi dia bertanya, Pak Petrus, saya sudah terproteksi dari kantor, saya sudah punya asuransi kantor. Menurut Pak Petrus, asuransi apa yang cocok untuk saya? Lalu saya bilang, asuransi ada beberapa macam. Ada yang asuransi kesehatan dan ada yang asuransi uang tunai, proteksi penyakit kritis. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu asuransi penyakit kritis, teman-teman bisa melihat video saya, kalian cari aja asuransi proteksi takan kanan. Nah, itu penjelasannya lumayan lengkap. Oke, balik ke cerita. Lalu dia bilang, Kalau menurut Pak Petrus bagaimana? Nah, saya tanya balik ke dia. Saya bilang, menurut kamu sendiri gimana? Kamu seberapa yakin akan terus bekerja di sana? Karena asuransi kantor itu adalah fasilitas untuk karyawan yang dengan catatan bekerja di sana. Lalu dia bilang, iya sih, kalau gitu coba deh dibuatkan proteksi penyakit kritis 1 miliar dan proteksi rawat inap sesuai tagihan. Lalu saya buatkan, ternyata di usia dia yang sekarang, by the way usianya 38, preminya adalah 2,4 juta untuk pertanggungan yang tadi saya sebutkan. Lalu dia bilang, waduh, tinggi juga ya, preminya. Ada solusi gak Pak Petrus? Saya ditanya seperti ini, saya bilang, ada. Solusinya ada 2. Solusi pertama adalah, turunkan proteksi. Jadi, sesuai budget. Nah, budgetnya berapa terserah Anda, budget Anda berapa. Jadi, uang pertanggungannya, antara uang pertanggungan diturunkan atau manfaat rawat inap diturunkan. Dia bilang, oh, saya tidak mau diturunkan uang pertanggungan. Uang pertanggungan tetap mau 1 miliar untuk uang proteksi penyakit kritisnya. Yang diturunkan itu paling rawat inap. Lalu saya buatkan dengan proposal sesuai dengan permintaan. Lalu saya bilang, solusi kedua ada juga. Tetap preminya 2,4, tapi, penghasilan kamu yang ditambahkan. Tambahkan income, ya kan? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Tinggal diusahakanlah saja. Bebas. Lalu saya bilang, untuk menambah penghasilan, bisa juga bergabung sebagai partner alliance, alias agen asuransi alliance. Nah, barulah saya jelaskan manfaat-manfaatnya. Jadi, solusinya cuma 2. Pertama, turunkan manfaat, alias turunkan premi. Yang kedua, naikkan income, gitu. Nah, by the way, akhirnya dia memilih untuk belum mengambil asuransi kesehatan. Jadi, menahan dulu asuransi kesehatannya, sebab sudah ada dari kantor, jadi dia ambil yang proteksi penyakit kritis. Nah, buat teman-teman yang masih bekerja sebagai karyawan, selamat. Anda masih punya pertanggungan untuk rawat inap, kalau ada ya dari kantornya ya. Tapi, saya akan tanyakan ke kalian semua, sampai berapa lama kalian bekerja di kantor tersebut, dan apakah jika amit-amit terjadi resiko berat, sakitnya berat, akankah kantor tetap mempertahankan Anda sebagai karyawan? Dan, apabila terjadi PHK, apakah fasilitas kesehatan itu dari kantor itu tetap ada? Dan jika tidak ada, bagaimana solusinya? Apa yang sudah Anda siapkan? Apakah dengan BPJS saja sudah cukup, atau bagaimana? Kalau merasa sudah cukup, ya no problem. Tapi, kalau merasa tidak cukup, ada baiknya Anda mempertimbangkan asuransi kesehatan. Tapi, kalau memang Anda tidak terlalu menginginkan perlindungan kesehatan dari alians, kalian dapat mempertimbangkan untuk ambil pertanggungan penyakit kritis 1 miliar dari alians. Sebab apa? Sebab ada saatnya kita mungkin saja ditolak oleh asuransi. Saat ini kita bisa menolak asuransi, sebab kita sehat. Tapi, giliran kita sudah tidak sehat. Asuransi akan menolak kita. Dan saya adalah saksi nyata. Banyak sekali orang-orang yang kepingin banget masuk asuransi, tapi malah ditolak. Jangan seperti mereka. Jangan jadi seperti mereka. kita ambil keputusan segera, kita asuransikan diri kita, kita tukarkan uang 1 juta kita dengan proteksi 1 miliar dari alians. Karena, kalau kita harus kumpulkan sendiri, lama. Sangat lama. Dan bahkan, puluhan tahun. Mungkin di atas 50 tahun, kalau kita simpan uang 1 juta setiap bulan. Tapi, dengan asuransi alians, sudah tersedia dana darurat sejak 80 hari. Teman-teman, silakan dipertimbangkan. Tidak harus ambil. Tapi, kalau memang menurut teman-teman cara asuransi adalah cara yang terbaik, silakan. Nanti, saya akan sharingkan mengenai bisnisnya. Oke, sampai disini dulu video saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya, Petrus Jakob. Stay smart. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati